Intro Jagal ginjal adalah ketidakmampuan ginjal untuk mencuci darah kotor. Akibatnya adalah darah kotor banyak beredar di dalam tubuh yang akan mengakibatkan berbagai fungsi tubuh akan terganggu. Tentu kita harus mengatasi gagal ginjal gini. Ada berbagai penyebab gagal ginjal otomatis, ada berbagai cara solusi untuk mengatasinya. Hampir semua penyakit ginjal bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan ginjal. Kita harus mengetahui karena ginjal itu mendapat asupan makanan dari pembuluh darah besar. Berbagai penyakit yang bisa mengganggu asupan makanan ke ginjal ini otomatis akan mengganggu fungsi kerja ginjal. Kebanyakan orang yang mengalami gagal ginjal adalah pria. Dua setengah dibanding satu. Dibanding wanita. Mungkin karena masalah lifestyle atau gaya hidup. Inilah yang mengakibatkan gagal ginjal lebih sering mengenai laki-laki daripada perempuan. Banyak mitos dan fakta tentang penyakit ginjal yang beredar di masyarakat. Hal ini yang membuat antisipasi penyakit gagal ginjal menjadi terlambat. Nah, apa saja fakta dan mitosnya? Pemirsa saat sibuk atau sedang dalam perjalanan lalu merasa ingin buang air kecil, tak jarang Anda menahannya kan? Bahkan sebagian orang mampu menahan rasa kencing hingga berjam-jam, padahal sudah terasa sakit. Nah, kebiasaan umum masyarakat ini katanya bisa bahaya lho, dan bisa sebabkan gagal ginjal. Pemirsa itu fakta atau mitos? Mitos. Karena tidak semua menahan kencing akan mengakibatkan terjadinya gagal ginjal. Kecuali bila terjadi infeksi. Dan infeksi ini naik ke ginjal menyebabkan terjadinya gangguan di ginjal. Barulah menahan kencing bisa mengakibatkan gagal ginjal. Siapa yang tak suka dengan buah pisang ya, pemirsa? Tidak hanya lezat, buah ini juga memiliki manfaat bagi tubuh. Salah satunya untuk menurunkan berat badan. Tak jarang para pelaku diet lebih memilih mengkonsumsi pisang untuk menghilangkan rasa lapar. Tapi fakta atau mitosnya pemirsa, kalau pasien dengan gagal ginjal tak boleh mengkonsumsi pisang. Fakta. Pisang banyak mengandung kalium. Kalium adalah suatu ion di tubuh yang salah satu fungsinya adalah melakukan detak jantung. Pada pasien dengan gagal ginjal, kemampuan ginjal untuk mengeluarkan kalium di dalam tubuh akan terganggu. Jika ditambah dengan asupan pisang yang cukup banyak, otomatis kalium di dalam tubuh akan naik. Itu akan mengakibatkan fungsi jantung akan terganggu. Berbahaya bagi kesehatan. Mengkonsumsi es teh manis atau minuman bersoda memang paling nikmat ya pemirsa? Terlebih saat cuaca di luar sedang panas. Namun ada baiknya diimbangi juga dengan konsumsi air putih 18 per hari, agar cairan yang dibutuhkan tubuh tetap terpenuhi. Selain itu, kurang minum air putih katanya juga bisa sebabkan gagal ginjal. Nah, itu fakta atau mitos ya pemirsa? Fakta. Ginjal membutuhkan cairan yang cukup banyak. Cairan itu berasal dari darah yang masuk ke dalam ginjal. Bila kita kurang minum air putih, bukan cuma air putih, kita kekurangan cairan, maka tubuh akan cenderung mengalami dehidrasi. Dehidrasi ini akan mengakibatkan volume darah yang masuk ke dalam ginjal akan berkurang. Itu akan mengakibatkan gagal ginjal bila kekurangan minum ini terjadi dalam suatu tempo yang cukup panjang. Gagal ginjal sudah pasti identik dengan cuci darah. Karena hilangnya fungsi ginjal sebagai penyaring racun dalam darah, zat sisa dan elektrolit yang seharusnya dibuang. Namun katanya, cuci darah juga tak selalu menolong pasien dengan gagal ginjal. Karena katanya, cuci darah justru tingkatkan risiko terjadinya komplikasi penyakit kronis lain. Itu fakta atau mitos? Mitos. Yang paling penting adalah pada saat cuci darah, kita harus memperhatikan higiene bagi pasien. Antara lain, pemasangan jarum infusnya. Darah yang masuk juga harus bagus. Pemirsa, gagal ginjal merupakan penyakit mematikan yang patut kita waspadai. Bila sudah diketahui ada masalah dengan kesehatan ginjal Anda, maka risiko tinggi akan penyakit gagal ginjal bisa terjadi. Karena katanya penyakit ini tak bisa disembuhkan. Itu fakta atau mitos? Fakta, gagal ginjal yang sangat kronis itu hanya bisa disembuhkan dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan cuci darah permanen selama-lamanya. Atau cara kedua adalah dengan melakukan cangkok ginjal. Terima kasih telah menonton!